Intro Timnas Pandangan Indonesia mengamankan satu tempat pada nomor beragut campuran Olimpiade Tokyo tahun 2020 setelah masuk posisi 16 besar dalam babak penentuan peringkat New Manishima Ranking Field Tokyo, Jepang. Pada Olimpiade Tokyo tahun ini, Indonesia ikut mengirimkan sebanyak 4 wakil yang turun di 4 sektor panahan, yaitu beragut putra, beragut campuran, serta individual putra dan juga putri. Timnas Pandangan Indonesia mengamankan satu tempat pada nomor beragut campuran Olimpiade Tokyo 2020 setelah masuk posisi 16 besar dalam babak penentuan peringkat di Umanishima Ranking Field Tokyo, Jepang. Pada Olimpiade Tokyo tahun ini, Indonesia ikut mengirimkan 4 wakil yang turun di 4 sektor panahan, yakni beragut putra, beragut campuran, serta individual putra dan putri. Ketua Pengurus Besar Persatuan Panahan Seluruh Indonesia PB Perpani Iliza Saaduddin Jamal, Jumat 23 Juli mengatakan, pihaknya optimistis Indonesia dapat membawa medali emas ke tanah air. Iliza meminta dukungan dari seluruh masyarakat Indonesia untuk tim naspanahan yang sedang bertarung di Tokyo. Targetnya sebetulnya untuk campuran ini, kita menargetkan medali ya, mudah-mudahan bisa mendapatkan yang terbaik dan mudah-mudahan bisa dapat emas gitu ya, tapi memang berat ya, dalam kondisi ya panas, kemudian angin dan sebagainya, tapi optimis dari apa yang mereka laksanakan selama ini, kemudian apa yang telah diraih juga di Paris yang lalu, ya mudah-mudahan Allah kasih jalan lah. Iliza menambahkan tim naspanahan Indonesia pada Olimpiade Tokyo kali ini, diharapkan dapat menunjukkan performa terbaik. Terbukti dari kualifikasi Olimpiade Tokyo di Paris, Indonesia berhasil menyingkirkan 38 negara pesaing, dan berhasil meraih tiket ke Olimpiade Tokyo. Dari Banda Aceh, Aceh, Apriza Rahmat, Kantor Berita Antara, mewartakan.